Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound Jadi kali ini kita kedatakan satu mobil lagi Mobil yang sudah sangat sering kita kerjakan Kali ini, pemilik dari mobil ini mempunyai keluhan Yaitu di suara road noise yang masih masuk Terus suara audionya juga benar-benar jelek banget ya Jadi pemilik dari mobil ini juga memang mempunyai ekspektasi yang cukup tinggi Untuk kekedapan suara di kabin Dan untuk kualitas suara audio yang lebih baik Jadi pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita kerjakan di mobil Honda HR-V Oke guys, jadi tanpa perlu berlama-lama Gue pengen kasih kalian denger bagaimana kira-kira hasil suara dari mobil Honda HR-V Yang udah kita upgrade dengan paket digitalized stereo by Progressive Auto Sound Langsung aja kita dengerin nih bagaimana hasil suaranya Cobalah mengerti semua ini mencari arti Selamanya takkan berhenti Inginkan rasakan rindu Ini menjadi satu Biar waktu yang memisahkan Oke guys, jadi kalian udah denger sendiri kayak-kira bagaimana hasil suara dari mobil Honda HR-V ini Langsung aja gue mulai review dari mobil Honda HR-V ini Yang udah kita update dengan paket digitalized plus by Progressive Auto Sound Jadi by the way, mobil ini udah ada subwoofernya Ya subwoofer kolong ya merek biasa Jadi kita mencoba untuk tetap menggunakan subwoofer kolongnya Langsung aja yuk kita mulai aja dari bagian depan dari mobil Honda HR-V ini Oke guys, jadi seperti biasa di mobil Honda HR-V ini Tentu kita bikinin satu buah custom fuse mounting disini ya Di akinya dan kita solong-solongin juga kabel-kabel strum utamanya Dan disini kita ada pasangin fuse Ya, fuse utama Jadi ini sebagai pengaman utama dari sistem kelistrikan atau sistem audio Yang kita pasangkan di mobil Honda HR-V ini Jadi ini sangat penting banget ya Jadi emang ini juga kita solong-solongin biar tahan terhadap panas Dan ini anti guncangan ya Jadi bener-bener super rigid dan super aman Oke langsung aja kita beralih ke bagian dalam kabin dari mobil Honda HR-V ini ya Oke guys, dari bagian pintu Ya kita lihat dulu disini ya Disini kita ada pasangin peredam juga ya Kita pasangin peredam studio reference butir rubber sebanyak dua lapis di bagian plat tengah dan plat dalam Jadi mungkin bisa kalian denger ya Di pintu belakang juga kita pasangin yang sama Suaranya lebih dep-dep-dep-dep-dep gitu ya Untuk pintu belakang studio reference juga kita pasangkan masih di dalam posisi standar dari door trim Mobil Honda HR-V ini Dan disini kita ada bikinin satu buah Maksudnya kita ada bikinin custom ya Ini adalah custom mounting tweeter Untuk tweeter studio reference ya Dan kita ada bikinin custom grillnya juga Jadi bener-bener aman ya Dan ini kita ada bikinin CNC panel juga Jadi terlihat lebih presisi dan lebih enak dipandang Oke, kita beralih ke bagian dalam ya Yang lainnya terlihat standar Head unitnya pun masih menggunakan unit standar Tepat di bawah jog pengemudi kita pasangkan satu unit DSP amplifier keluaran dari OZORA Hi-Res Dan kita ada pasangin juga fuse block dan ground block Untuk membagi arus ke subwoofer under seat Yang kita pasangkan tepat di bawah jog sebelah kiri Dan for your information juga Di mobil ini kita pasangin peredam lantai Sebanyak satu lapis dengan menggunakan peredam studio reference aluminium buti rubber Dari lantai sampai rear body kiri kanan Dan untuk pemasangan ini juga kita Pemasangan peredam kita lakukan dengan sangat profesional Jadi bener-bener semua kita press peredamnya Dan untuk peredam di pintu-pintu juga kabelnya gak kita timpa Kemudian untuk instalasi perkabelan juga kita instalasikan dengan super safety Dan super aman Jadi jalur perkabelan semua kita rapikan Dan semua kabel-kabel kita tarik baru Kemudian untuk instalasi dan instalasi penyambungan kabel juga kita lakukan penyolderan Jadi kita juga instalasi dengan heat shrink Jadi bener-bener super safety Kemudian setelah semua instalasi yang kita lakukan Kita juga melakukan proses tuning juga Yang kita gunakan alat ukur dan fine tuning juga Oke kira-kira begitu review gue dari mobil Honda HR-V Kesannya ya Kalau sebelum di upgrade itu Yang saya rasain sih Suara speakernya kayak angin Terus kadang saya suka megangin tangan saya ke jaring-jaring speaker yang bawah ini Itu kayak gak ada gerakan apapun gitu loh Jadi ya pas di jalan juga Kayaknya suaranya kayak malah menangan suara angin daripada suara speaker gitu Nah sesudah di upgrade Ini lagi udah test drive segala macem Dengerin muter-muter-muter sekitar progressive auto sound Ya jauh banget lah peningkatannya Ibar kata sekarang baru muter-muter gitu aja udah males turun dari mobil gitu loh Jadi maunya di mobil terus dengerin lagi Dengerin lagi Apalagi kan ini mobil kantor nih Jadi udah siap-siap tempur buat macet-macetan Gitu sih Semoga sukses terus-terusat Semoga sukses terus untuk progressive auto sound ya Oke guys Jadi kira-kira demikian review kita dari mobil Honda HR-V Yang sudah kita upgrade dengan paket digitalized stereo Dan juga upgrade peredaman by studio reference Aluminium butil rubber military grade Jadi kira-kira bagaimana nih menurut kalian dengan proyek Honda HR-V kali ini Kira-kira bisa meningkatkan kenyamanan di mobil ini Apa nggak ya Jadi dari road noise kita tambahkan peredam untuk menguranginya Dan juga karena audio standarnya juga kurang banget ya Jadi kita instalasikan paket audio yang dengan sistem prosesor Kalian bisa langsung komen di bawah video ini Jika kalian punya pertanyaan seputar paket audio ini Atau paket audio lainnya di mobil lainnya Dan jika kalian punya konsep lainnya Kalian bisa langsung kontak kita melalui whatsapp kita yang ada di sini Atau kita juga sangat aktif di Instagram Kalian bisa langsung kontak IG kita di progressive.autosound Dan jangan lupa subscribe youtube channel kita di progressive.autosound And see you on the next project Sub indo by broth3rmax